hai oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Noor tetap di channel saya Project di microcontroller nah pada kesempatan kali ini saya akan menimbulkan mengenai sebuah alat ya teman-teman ya jadi alat ini adalah alat komunikasi secara wireless ya dengan menggunakan Lora atau modul Lora yang teman-teman ya Nah kalau kalian itu belum tahu apa itu modul Lora nah ini dia modulnya teman-temannya jadi seperti ini modul Lora jadi dia sudah berbentuk shield gitu ya jadi kita tinggal pasang saja dan decoding gitu ya Nah di sini eh saya mengukur arus teman-teman dengan menggunakan Arduino Uno ya bisa kalian lihat sendiri ini Arduino Uno ini saya mengukur arus nah ini arusnya yaitu dengan menggunakan sensor ini SCT013 ya Nah di sini nah disini juga saya kasihkan dengan menggunakan ampere meter ya jadi di ampere meter ini saya gunakan untuk ke pembanding atau kalibratornya ya disini nah ini untuk stop kontak yang nanti akan saya gunakan setrika itu sebagai beban ya teman-temannya jadi ini beban setrika nanti akan masuk ke dalam stop kontak ini nah ini untuk amplinya yaitu ini jadi ini ini saya buat sendiri ya untuk amplinya nah jadi amplinya ini dia masuk ke dalam Arduino ini teman-teman kemudian nanti dari Arduino si senter ini atau transmitter ya nanti akan dikirimkan ke receiver ini teman-teman yang gimana di receiver ini itu sudah tersedia LCD jadi resepernya itu cuma menerima data saja ya dari transmitter ini nanti datanya ini akan ditampilkan ke LCD untuk nilai dari sensornya yang ada di sana itu teman-teman nah jadi nanti kurang lebih seperti itu ya untuk sistematika kerjanya dari alat ini jadi antara transmitter dan receiver itu tidak terhubung secara kabel ya teman-teman ya jadi terhubung secara wireless wirelessnya itu dengan menggunakan modul Lora ini teman-teman jadi kalau kalian itu penasaran apa itu modul Lora simak ya teman-teman ya untuk videonya setelah ini pada saat dimonya ya nanti kalian akan tahu sendiri bagaimana cara kerja dari modul ini dan juga mungkin kalian bisa mencoba-cobanya dan mungkin jika kalian tertarik kalian bisa mengembangkan modul ini jadi teman-teman oke teman-teman mungkin sekian saja ya untuk pembahasan komponennya ya jadi komponennya yang sama dengan Lora saja modul Lora dan Arduino Uno disana untuk yang resepernya dan juga LCD I2C seperti biasa kemudian untuk transmitternya yaitu Arduino Uno Lora dan juga ada mode ampli kemudian ada sensor sensor SCT-013 game begini saja teman-teman ya oke oke ini dari demo alatnya jadi disini ada Lora untuk transmitter ini untuk yang resepernya resepernya ini ada LCD kemudian untuk yang transmitter dia dipasang sama sensor jadi ini sensornya ada amplinya nah ini kabelnya ke sini nah ke sensornya ini nah ini sensor sensor ini jadi ke kabel ini salah satu kabelnya ini jadi ini ke sana nah ke itu colokan nah kemudian ini yang satunya ini ampere meter untuk menguji berapa arus yang mengalir disini jadi gitu nah kemudian untuk bebannya itu saya menggunakan setrika nah ini colokannya jadi kita cek ya untuk ini masih 0 ini juga 20 nah udah nilis ini juga belum nyala terikatnya kemudian saya colokkan ini nah itu nyala nah nyala lihat ini harusnya 1,95 jadi cek disini nah 1,71 nah kita tunggu bentar nah jadi ada ya selisih hitungan ya jadi ini juga nanti untuk akurasi dari sensor bisa di cek nah ini kadang 2 kadang 1,71 1,85 nah ini 1,90 1,71 1,71 1,85 ini mati jadi cek itu 0 ini juga 0 oke kita nunggu setrikanya nyala lagi setelah ini nah disini dia akan menyala kita cek lagi untuk nilainya berapa gitu ya jadi ini masih 0 ini juga masih 0 oke nah nanti perlu dikalibrasi untuk sensor ini nanti bisa saya kasih tutorialnya ini sudah nyala jadi lihat itu 1,90 ini 1,71 oke ya jadi error dikit nah kadang 2 oke oke ya 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 ya